Kematian seekor anjing pun tak ada yang sebiadap kematiannya. Cerpen karya Yudhitea. Cerpen karya Yudhitea. Cerpen karya Yudhitea. Membuat tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah untuk segera mengusut kasus kematian pamanku itu dengan tuntas. Salimi. Nama pamanku ini. Dia adalah aktivis lingkungan hidup. Terkhusus di sekitar daerah yang kami tinggali. Selama ini beliau telah memperjuangkan agar maraknya penambangan pasir di sepanjang pantai Serondol ini dihentikan. Paman Salimi secara getol mengkritisi agar perilaku sewenang-wenang itu segera dihentikan. Menurut Paman Salimi, jika penambang pasir liak itu tetap berlangsung, tidak menutup kemungkinan akan merusak habitat pantai. Tanaman bakau yang dulunya tumbuh subur di sana kini lambat laun hilang tak tersisa. Padahal kita tahu, hutan-hutan bakau itu adalah palang utama untuk melindungi pantai dari gempuran ombak laut. Abrasi lahan di sepanjang hilir pantai akan terus berlanjut jika tak ada larangan bagi penambang liak. Jika pantai itu rusak, lahan-lahan di sekitarnya akan hilang di telan bentangan air laut yang terus bergolak. Dengan begitu, orang-orang itu telah menganggap bahwa tindakan Paman Salimi itu dinilai sebagai upaya yang berani. Berani untuk menghadapi mafia-mafia tambang pasir. Bahkan banyak juga teman-temanku yang menulis status di Facebooknya mengenai kematian Paman Salimi. Setiap kali membacanya, aku seperti mendapat penguatan hati dari perasaan sedih yang kami tangguh. Semakin banyak aku membaca tulisan-tulisan itu, semakin menyadarkan aku bahwa Paman Salimi memang sosok yang baik. Sebaiknya, sebaik yang kenal selama ini. Bahkan bagiku dan saudara-saudaraku, kebaikan Paman tidak sebatas pada kiprahnya di lingkungan hidup saja. Paman Salimi adalah sosok yang menggantikan peran Bapak yang sudah lama diada. Namun jujur, aku tidak suka dengan kepedulian yang ditunjukkan oleh orang yang satu ini, Pak Drajat, kepala desa Serondol. Aku menamai apa yang dilakukannya sekarang ini sebagai sebuah kemunafikan. Karena yang aku tahu, sewaktu Paman Salimi masih hidup, justru Pak Drajat lah yang paling berpengaruh menghalang-halangi protesnya. Aku menduga justru mafia-mafia tambang itu telah mendapat restu darinya. Dan kini, setelah tahu Paman Salimi meninggal, dia bergaya suci dengan aktingnya sebagai tokoh yang penuh semangat menyuarakan kepedulian terhadap nasib Paman Salimi. Bahkan Pak Drajat membuat sepanduk yang sangat besar bertulis, kematian seekor anjing pun tak ada yang sebiadab kematiannya. Sebenarnya, aku suka kata-kata itu, yang bisa memberi pengertian lebih dari kematian yang mengerikan. Tapi karena aku menangkap bahwa apa yang dilakukan Pak Drajat itu tidak tulus, aku menjadi tidak suka. Entah apa tujuan Pak Drajat melakukan itu semua, tapi hatiku mengatakan bahwa Pak Drajat punya pamrih tertentu. Bahkan aku menduga justru Pak Drajat lah dalam pembuluan terhadap Paman Salimi. Tapi aku belum punya cukup bukti untuk meyakini apa yang kupikirkan itu benar. Dulu Pak Man Salimi pernah cerita padaku, bahwa sesungguhnya Pak Drajat itu adalah teman kariknya semasa remaja. Hubungan itu mulai merenggang saat mereka menginjak dewasa. Terlebih saat Pak Drajat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Serondol. Sifat Pak Drajat yang cenderung menghalalkan segala cara tidak disukai oleh Pak Man Salimi. Termasuk ketika di pesisir pantai Serondol tiba-tiba datang beberapa penampang pasir liar, Pak Drajat tidak berusaha menghalangi penampangan itu meski saat kejadian itu dia telah meneluhi korsi kepala desa. Jika Pak Drajat mau cukup memperingatkan kegiatan itu akan selesai masalahnya. Karena dia mempunyai wabungan untuk itu. Dan tentu saja tragedi pembunuhan Pak Man Salimi tak akan pernah terjadi. Oh iya, baik Pak Man Salimi maupun Pak Drajat sama-sama mempunyai kekuatan miski. Tubuh mereka tidak mempan oleh senjata apapun. Hanya cerita mengenai cara kedua orang ini sampai punya kekuatan seperti itu yang berbeda. Pada satu kesempatan, Pak Man Salimi menceritakan hal itu padaku. Sejak muda, Pak Man sangat menyukai alam. Pak Man senang bersahabat dengan alam. Sebisa mungkin Pak Man menjaga kelestarian alam ini. Dari situlah tanpa Pak Man sadari, sepertinya alam membalas perhatian Pak Man. Tahu-tahu Pak Man seperti mendapat wahyu. Setiap kali kaki Pak Man menginjak tanah, seperti ada aliran energi yang merasuk ketubuh Pak Man. Jadilah Pak Man mempunyai kekuatan ini. Cerita Pak Man. Sepertinya tidak masuk akal, tanggapanku. Jika kamu baik dengan alam, alam akan membalas kebaikan kamu. Salp, Pak Man. Bagaimana dengan Pak Derajat, Pak Man? Tanyaku kemudian. Kekuatan Pak Derajat diperoleh dari persekutuan dengan iblis. Jawab, Pak Man. Apakah orang-orang tahu hal itu, Pak Man? Tanyaku lagi. Tidak ada yang tahu. Mereka hanya menduga-duga dan menganggap kami berdua berasal dari satu perguruan yang sama. Saat ini aku sedang menghadiri panggilan dari pihak kepolisian. Polisi menanyaiku sebagai saksi. Proses tanya-jawab sedang berlangsung. Dari awal pertemuan, aku dapat menjawab semua pertanyaan polisi dengan jujur dan lancar. Di setelah-setelah waktu tanya-jawab itu, aku mendengar dua polisi sedang membicarakan sesuatu. Yang ku tahu, orang-orang yang punya kekuatan itu biasanya punya pengapesanin. Apa itu? Semacam cara rahasia melumpuhkannya? Ketika aku mendengar obrolan itu, aku menjadi yakin kalau Pak Derajatlah dalam dari pembunuhan Paman Salimi. Tugu Paman Salimi ditemukan tewas di atas papan kayu setinggi kira-kira dua meter. Seperti sebuah bangunan panggung dengan badan terpotong menjadi tiga bagian dan sebagian kepalanya remuk. Lalu aku ingat percakapanku bersama Paman Salimi dulu. Selama Paman masih menginjak bumi, senjata apapun tak akan mampu melukai tubuh Paman. Begitu kata-katanya. Paman hebat, salutku. Dan kami berdua saling tahu pengapesannya, sambung Paman. Kalau pengapesan Pak Derajat apa, Paman? Tak kusangka. Waktu itu Paman Salimi menjawab pertanyaanku. Jadi sekarang aku akan menunggu dulu bagaimana kiprah kepolisian ini. Jika mereka kewalahan, barulah aku akan turun tangan. Jika saya tahu pengapesan, barulah aku akan turun tangan. Terima kasih.